Ahok hadapi musuh yang lebih berat, diduga bisa kendalikan mulut partai oposisi ditulis oleh Manuel di sewar.com Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Setelah partai Gerindra menyendir Ahok dan meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti komisaris utama Pertamina muncul lagi seorang elit PAN yang didirikan oleh Amin Rais Ia mengkritik bahwa dalam pandangan partainya yang dikerjakan Pak Ahok tidak tepat dan tidak pas Ia mengatakan bahwa sampai mengumumkan, memperluas, dan mempublikasikan permasalahan di internal Pertamina kepada pihak luar adalah hal yang tidak patut Wih, mereka ini menyuarakan suara rakyat atau mewakili suara mafia miga sih? Apakah ini suara partai murni atau pesanan? Lebih lanjut lagi, dia bilang bahwa ada mekanisme yang di Pertamina jika ada masalah Saya jadi penasaran maksudnya mekanisme internal yang dia katakan apa ya? Seolah-olah dia sangat tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah di tubuh Pertamina Menurutnya, kalau ada permasalahan terkait keputusan atau investasi yang ada di dalam Pertamina Ahok bisa melakukan mekanisme internal terlebih dahulu Menurutnya, dia bisa memanggil direksi atau rapat komisaris dan direksi untuk menyampaikan keluhan-keluhan tersebut Wih, sepertinya Doi tahu banget apa yang terjadi dan apa yang menjadi di penerobosan Ahok yang diduga dilanggar oleh Ahok Tahu dari mana sih? Situ orang Pertamina Lebih lanjut lagi menurutnya, jika ada hal yang harus dibawa karena pemegang saham Pertamina Bisa melibatkan kementerian BUMN tanpa harus dibawa ke publik Di hubungi terpisah anggota fraksipan dari DPR Komisi 5 Si pelawak mengatakan bahwa pejabat di BUMN harus hati-hati dalam membuat pernyataan di hadapan publik Ya, mantan pelawak ini memang lucu saja sih sepertinya Mau coba serang Ahok jadi lucu malah Saya sebetulnya tidak paham saat mereka membicarakan Ahok yang mereka tidak kenal Tapi melihat dari pemberitaan-pemberitaan dari tahun 2014 saat ada dugaan gembong Saudagar Mikas Saya mulai memahami peta politiknya Saya mulai menarik benang merah yang rasanya bisa dikontekstualisasikan di zaman ini dari pembacaan saya Di tahun-tahun periode pertama Jokowi Periode pertama Jokowi diwarnai dengan hal-hal sadis dan muahana Mafia Mikas tercekik Apa yang ia kerjakan di luar kebiasaan presiden sebelumnya Si SBY lah, siapa lagi? Di era SBY, Petral bebas Di era Jokowi, Petral bubar Apa hubungannya antara orang yang diberikan label The Godfather of Mikas dengan Petral? Kalau kita lihat dari peta politik kelihatannya ada orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan komisaris utama Pertamina Ahok Dan mereka yang tidak suka dengan Ahok adalah orang-orang yang tidak langsung bicara di hadapan publik Maka menggunakan mulut-mulut para politisi agar seolah-olah posisi Ahok ini memang berbahaya di Pertamina Para Saudagar Mikas sendiri pun tidak mau main-main di media Saya khawatir bahwa memang jika ada orang-orang yang kuat di belakang partai Mereka cenderung menggunakan mulut anggota partai Karena di dalam politik mulut yang paling mudah dibeli adalah mulut politisi Dan harusnya dari perspektif ini Pan dan Gerindra bisa lebih paham hal ini Dan berhati-hati dalam mengeluarkan statement Jangan sampai nanti statement yang dikeluarkan justru menguntungkan Saudagar Mikas Orang yang pernah mendominasi Petral itu loh Yang dibiarkan bakar duit di zaman SBY Saat ini yang dihadapi Ahok bukan orang sembarangan Berbeda dengan saat menjadi gubernur Yang dihadapi adalah orang-orang bodoh yang bersembunyi di balik jubah agama Pada saat menjadi gubernur Ahok hanya melawan para pengembang yang nakal Dan juga orang-orang yang sepertinya memang tidak punya posisi kuat di negara ini Kadrun lah gitu disebutnya Tapi saat ini yang dilawan oleh Ahok adalah Orang-orang besar yang memiliki pengaruh untuk menumbangkan posisi elitis di Pertamina Bahkan sekelas komisaris Jadi bagi saya posisi Ahok sangatlah krusial Dan dia harus menyatakan apa yang salah jika memang ada yang salah Dan para tukang nyinyir yang mengatakan bahwa Ahok itu tidak punya santun Dalam menyatakan kebeberakan Pertamina Mereka bisa dipersatukan dengan kelompok yang tidak suka dengan transparansi Karena memang yang diperjiwakan Ahok adalah transparansi Dan itulah yang membuat Mafia Mikas kejang-kejang dan ketakutan Mereka yang awalnya merasa diri menjadi ular beludak Saat ini mereka seperti cacing kepanasan Memang bukan mereka yang keluar langsung Tapi mereka masih menyuruh kroco-kroconya Kalau saya berharap si Ahok tetap konsisten Sehingga nanti ketika kroco-kroconya sudah habis Suara yang muncul adalah Mafia Mikas dan tampang mereka yang sesungguhnya Dan disinilah kita melihat ujian hati Ahok Apakah Ahok berani membongkar sampai kepada akar-akarnya? Saya yakin bahwa Ahok berani seperti Jokowi Untuk juga berani membuarkan petral Ahok adalah orang yang harus kita doakan Karena dia orang satu-satunya yang bisa bongkar borok sampai ke kulit terdalamnya Yang kita tahu bahwa RC juga merupakan orang Yang dijuluki saudakar minyak Karena dianggap mendominasi bisnis impor minyak via petral Maju terus Pak Ahok Jangan khawatir Begitulah dukung-dukung Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Akhirnya ngalah juga Program penceramah bersertifikat ganti nama Ditulis oleh Sardi di sewar.com Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Suara Samara di channel TV Journal Ini terkait dengan program sertifikasi penceramah Soalnya program ini mendapat banyak pertentangan dan penolakan dari berbagai pihak Terutama MUI Mereka menilai program itu bisa menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman, dan kekhawatiran Akan adanya intervensi pemerintah pada aspek keagamaan di Indonesia Mereka menyatakan intervensi itu dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Tapi sebuah penolakan itu wajar Yang penting kalau memang demi kebaikan Lanjutkan saja Tidak peduli siapa yang menolak Kalau dikit-dikit berubah pikiran karena penolakan sampai kapanpun tidak akan selesai Dengan alasan kontroversi dan penolakan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi Akhirnya mengumumkan bahwa tidak ada lagi istilah penceramah bersertifikat Kemenang mengganti program tersebut menjadi program penguatan kompetensi penceramah agama Kami ingin mengklarifikasi Nama program ini adalah penguatan kompetensi penceramah agama Jadi tidak ada lagi istilah yang disebut DAI bersertifikat atau penceramah bersertifikat Kata Zainud Zainud mengatakan program tersebut diganti Setelah berbagai polemik mencuat dan kemenang mendapat banyak masukan dan arahan Dari berbagai pihak Kami ingin keluar dari polemik tersebut Sehingga kami menemukan nama program penguatan kompetensi penceramah agama Dengan harapan tidak ada lagi dikotomi penceramah bersertifikat dan penceramah tidak bersertifikat Katanya Ada kesan tidak konsisten dalam pendirian Terlalu mudah goyah karena penolakan dan protes keras dari pihak lain Lucunya lagi Meski sudah diganti namanya menjadi program penguatan kompetensi penceramah agama MUI juga menyatakan tetap menolak bergabung Menurut mereka Jika program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi penceramah Muhyiddin, Ormas-Ormas, dan lembaga Islam sudah punya program peningkatan wawasan penceramah Menak sebelumnya Bapak Lukman Saifuddin dulu juga sudah sepakat dengan MUI Agar agenda atau program peningkatan wawasan DAI Menjadi tanggung jawab MUI dan Ormas serta lembaga Islam Kata dia Nah kan jadi membingungkan Program lama ditolak Diganti nama menjadi program baru pun tetap saja ditolak Pertanyaannya adalah Ngapain juga ganti itu nama Apakah karena ingin mengakomodir protesnya pihak tertentu Apakah gentar Apakah ingin memilih main aman Ujungnya apapun ceritanya MUI tetap menolak bergabung kan Tak perlu repot-repot menangkis masalah dengan cara seperti ini Logikanya kemenak mau gimana pun juga tetap akan mendapat penolakan Jadi kenapa tidak konsisten dengan pendirian awal Toh sudah kepalan basah Jadi kita melihat ini sebagai kekalahan kemenak Sudah mengalah eh masih saja kalah Ini bukan mengalah untuk menang Tapi mengalah untuk tetap kalah Kembalikan saja nama programnya Seperti semula Lagipula kemenak kabarnya sudah menerima lebih dari 90 penceramah perwakilan Dari 53 lembaga sosial keagamaan yang mengikuti program ini Lagipula katanya tidak ada paksaan Dan sifatnya suka rela Pihak lain punya solusi dan alternatif lain Silahkan mereka ambil jalan sendiri Jadi kenapa harus gentar dengan penolakan dari pihak lain Silahkan ambil jalan masing-masing Silahkan mulai program dari lingkaran terdekat yang bisa dijangkau Perlahan-lahan perlu las jangkauannya Jangkau sejauh mungkin Kalau tidak dimulai dari sekarang Mau tunggu sampai kapan lagi Tidak perlu takut tampil beda Lagipula tidak ada salahnya sertifikasi penceramah Atau sudah dilakukan negara lain Misalnya Malaysia Bagi yang tidak mau tidak usah pedulikan Mereka tidak peduli dengan sertifikasi ini Kenapa kemenak harus peduli dengan ketidakpedulian mereka Sungguh logika yang sulit dicerna Melihat ketidak konsistenan Mungkin kita tidak usah terlalu memikirkan Bagaimana nasib dan kelanjutannya Bingung Memang kita berharap semoga program ini dapat berjalan Dengan semestinya dan sesuai dengan harapan kita Tapi kalaupun nanti tidak berjalan dengan sesuai harapan Entah itu mangkrak di tengah jalan Panas-panas bakpau ayam Atau melempem Entah karena alasan apa Kita pun sudah maklum Masalah ini mungkin sudah terlalu kusut untuk diuraikan Perlu seseorang yang super berani dan tegas Mengurai benang kusut ini Yang tetap pada pendiriannya Meski mendapat protes Yang rela tidak bermain aman Demi sebuah kebaikan bagi negara ini Saya teringat dengan ucapan seseorang Semua pejabat tahu betapa masifnya korupsi di Indonesia Tapi banyak yang pura-pura tidak melihat Karena ingin main aman Demi mengamankan posisi atau kepentingannya Atau gentar dan takut bikin gaduh Saya setuju sekali dengan ini Yang berani melawan terang-terangan sangatlah sedikit Pahamkan maksudnya? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax